Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan meneruskan materi yang sebelumnya kita lakukan yakni mengenai laboratorium seperti atau standar juga standar laboratorium di teknologi laboratorium medik terutama pada laboratorium biologi molekulat nah di dalam laboratorium ini biasanya harus menjaga yang namanya hijin laboratorium hijin laboratorium merupakan suatu usaha kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan, kesehatan dan keselamatan di dalam laboratorium agar suatu laboratorium layak digunakan untuk kegiatan pemeriksaan, penelitian atau kegiatan lainnya sehingga tidak memperahami aktivitas tenaga kerja maupun penelitian yang dilakukan di dalamnya jadi tidak mengganggu itu intinya sebelum kita mengarah lebih lanjut disini kita akan mempelajari tentang beberapa istilah seperti yang artinya adalah mengimplementasikan keamanan dan perlindungan atau tidak ada bahaya ini seperti tentu dilaksanakan untuk keselamatan laboratorium itu sendiri maupun bagi praktikan penelitian maupun pemeriksaan hazard berarti yang mungkin menyebabkan bahaya resiko atau risk berarti kemungkinan kejadian keberadaan suatu resiko dan faktor lain seperti percayaan perubahan jadwal kemampuan atau keahlian operator dan pelatihan keamanan ini resikonya kemungkinannya hazard berarti barangnya seperti lab lab lain lab biologi molekular itu memiliki standar yang tidak jauh berbeda ini dilarang memasuki lab apabila tidak diinflusikan atau ada keperluan khusus yang ditangani khusus oleh atasan provision jadi di dalam lab biomol ini kalau di dalam pemeriksaan biasanya terbatas pada orang-orang tertentu saja yang lain tidak boleh masuk tapi tentu berbeda ketika kita ada di lingkungan akademik di mana lab ini digunakan untuk pembelajaran gunakan PPE personal protection equipment apabila bekerja di lab minimum standar biasanya diperangkan oleh supervision atau yang bertanggung jawab perlu diketahui di dalam laboratorium ini memiliki PPE yang berbeda-beda mungkin di lab bakteri ini memiliki PPE yang tidak sebegitu dibandingkan dengan biomol kalau di biomol baik itu ruangannya saja ini sudah diatur sudah diatur berbeda dengan di bakteri yang biasanya masih dalam suatu kompleks karena memang resiko setiap lab tentu berbeda gunakan alas kaki yang menutupi seluruh bagian kaki sandal sepatu sandal dan sejati ini salah dilarang biasanya sudah ada sepatu khusus di dalam laboratorium beberapa laboratorium juga biasanya sudah memakai APD yang khusus terutama pada penanganan sampung-sampung khusus yang sekarang lagi marah terutama COVID COVID ini APD-nya juga khusus jadi tergantung risiko dari yang ditahan biasanya di dalam laboratorium biomol ini menggunakan BSL-3 bahkan dalam keadaan khusus bisa BSL-4 tapi panah-kanah khusus COVID-19 ini ada yang mencanangkan BSL-2 berada di rumah sakit ada di puskesmas ini BSL-2 kalau misalkan BSL-3 atau BSL-4 ini biasanya penyakit-penyakit yang standar penelitian dan membutuhkan pelindungan yang sangat maksimum dilat juga tidak boleh makan minum menggunakan permain karet dilatkan sangat dilarang merokok juga sangat tidak boleh rambut panjang harus dirapikan jangan mengimpan makanan atau minuman di dalam lemari es keamanan ini kembali lagi ke jenis penyakit yang atau apa namanya risiko yang di yang dialami oleh para praktikan yang tergantung jadi kalau menangani virus tentu BSL yang dibutuhkan lebih tinggi dibandingkan yang menangani sekedar penelitian animatologi atau deteksi toksoplasma dan seterusnya ini berbeda seperti ada beberapa lab yang diharuskan bahwa setiap yang bekerja di lab itu memiliki kealian artinya yang masuk lab sebut harus dilakukan pelatihan termasuk manual handling fire practice atau pemadam kebakaran kemudian yang ketiga adalah P3K safety radiation atau keamanan radiasi chemical handling atau ketika menangani beberapa sampel yang bersifat mutagenik seperti ETBR kemudian beberapa yang dianggap mampu menyebabkan pemicu cancer jadi di dalam lab ini yang paling bertanggung jawab ketika di dalam pemeriksaan adalah kita sendiri jadi tidak ada yang lain meskipun di dalam struktural itu ada atasan kalau kita tidak menjamin bahwa kita itu aman ke data sendiri tentu tidak ada yang menjamin juga jadi ibaratkan lab ini adalah tempat dimana banyak sekali resiko yang harus dihadapi yaitu resiko terkena reagen resiko terkena infeksi dari spesimen yang kita periksa nah ini kita harus pintar-pintar menjaga diri kita sendiri kemudian working alone or long working kalau misalkan kita bisa bekerja dengan banyak orang ini lebih efektif karena seringkali kesalahan kesalahan ini tidak kita sadari yang namanya manusia ini kesalahan itu justru sulit untuk kita lihat sehingga dalam pemeriksaan tertentu kalau ada masalah kita bisa bertanya kepada rekan kita atau kalau misalkan ada beberapa standar yang kita tidak sadari orang lain bisa mengingatkan ini kurang benar generalus be prepared for the for your work in the laboratory setiap mau pekerjaan harus di preparasi secara baik baik itu dari segi sampel prosedur apakah sudah sesuai atau belum alat apakah sudah tervalidasi atau terkalidrasi atau belum selalu melaporkan adanya kejadian kejadian reporting apapun kejadiannya harus selalu dilaporkan baik itu hanya sekitar kejah kelas peker kemudian atau misalkan tumpah reagen atau kesalahan di dalam PPT ini penting supaya di dalam aplikasi ke depannya bisa menjadi koreksi dan menjadi saran supaya meminimalisir kejadian ke depan ini bukan sekarang yang menjadi apa namanya yang menjadi penting tetapi bagaimana keperlanjutan dan terus berpenah diri ini yang lebih penting kemudian kita ke standar laboratorium di dalam biologi molekulan ini biasanya dibagi menjadi tiga tempat yang pertama area 1 atau yang sering kita sebut sebagai clean area ini biasanya digunakan untuk tempat-tempat reagen preparasi atau isolasi apa namanya penyimpanan bahan-bahan sampel ini ada di area 1 atau clean area yang kedua ada di area 2 atau area preparasi terus masuk di dalamnya adalah isolasi DNA kemudian pindah lagi ke area 3 atau red area ini biasanya digunakan untuk amplifikasi deteksi nanti kita akan bahas di belakang ini standar laboratorium biologi molekular biasanya terbisa atas tiga tempat ini yang namanya clean area gray area kemudian ini adalah red area clean area apa yang dilakukan regen preparation disitu ada kolka untuk ini pindah lagi kemudian nanti begitu masuk ini biasanya dalam suatu arah tidak boleh balik lagi disini pindah kesini antara ke clean area pindah black grid ke red lindukan seperti itu tapi untuk pindah ke belakang ini tidak diperbolehkan nah laboratorium terstandard biasanya setiap ruangan ini memiliki APD tersendiri baik itu just let begitu masuk ganti just let alas kaki nah apa-apa saja alat yang ada di dalam sini tentu yang bercepat reparasi seperti apa otocloud kolkas ada lagi misalkan oven yang kosterilisasi begitu masuk ke preparasi termasuk di dalamnya ada isolasi DNA kemudian mungkin ada alatnya ada vortex micro pipet ada centrifuge imbangan jadi ada semuanya di sini kemudian si ahli teknologi laboratorium matriks lagi keluar pindah ke sini apa yang ada di sini tentu di sini ada UV spectrophotometer ada pipet lagi jadi pipet sebenarnya standarnya tidak boleh pindah-pindah ada thermocycler UV spectrophotometer atau real-time PCR semua ada di sini baru keluar lagi perlu keluar tidak diperbolehkan juga langsung pindah ke sini tunggu hari berikutnya baru bisa sehingga di dalam pemeriksaan biomol ini agak riskan untuk saling pindah-pindah ini salah satu gambaran yang lain kebetulan ada di laboratorium biologi molekular musida kita rancang tetap di sini ada pembatasnya antara sini masuk kemudian di sini tidak lagi ke sini terdiri 3 secara cuma ini kurang benar pre-PCR ini masuk ke clean area ini ke gray area di sini ada red area ini kalau di tingkat pendidikan sebagai gambaran bahwa di dalam pemeriksaan lab ini ruangannya harus dipisah-pisah alat-alat yang ditata di dalam biologi molekular ini juga berdasarkan urutan kerjataan sampel preparation tentu dia ada di bagian clean area isolasi ada di bagian gray area quantifikasi gray area juga amplifikasi documentation kemudian analisis ini berada pada bagian red area di dalam masing-masing tempatnya dia juga harus memperhatikan izin personal laboratorium yang peduli siapa kalau misalkan tidak kita sendiri tidak harus memperhatikan apa yang dilakukan di clean area gray area red area reagent storage PCR preparation sampel preparation and storage sampel edition disini hasil isolasi DNA juga disempan pada gray area kalau si clean area cuma sampelnya saja red area amplifikasi and analysis sebelum balik ke sini sebelum balik ke sini ini juga harus mandi dulu standarnya jadi kalau misalkan sudah dari clean kembali ke gray ini tidak boleh langsung balik ke clean lagi tidak boleh clean area penyiapan master mix bebas dari template dan amplikon atau hasil dari PCR harus selalu mengedepankan SOP just slap alas kaki harus ganti peralatan juga tidak boleh campur antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain menggunakan filter tape aliquot jadi stok reagen harus dibisa-bisa tidak ada transfer material dari ruangan yang lain gray ke clean area tidak ada jadi begitu mau keluar semua APD atau PPE harus dilepas baru ganti lagi di gray area di sini tempat isolasi DNA atau RNA dari pasien penambahan sampel PCR tidak ada amplikon jadi penambahan saja PCR-nya ada di red area mendedikasikan SOP kemudian peralatan tidak boleh pindah-pindah menggunakan filter tape tidak ada material yang berpindah dari gray area ke red area tidak ada atau clean area bahkan tidak boleh di sini terjadi proses PCR running gel penyimpanan hasil PCR penyimpanannya di red area tidak boleh pindah lagi ke clean atau gray mendedikasikan alat alatnya tadi sudah saya sebutkan tempat filter menggunakan filter tip isolasi DNA RNA dari pasien ini bisa juga di gray atau di red tidak ada material peralatan dari clean ke gray area ini salahnya jadi isolasi itu berada di gray area tidak boleh kembali ke area 2 atau 1 mungkin itu saja karena waktunya sudah habis saya tetap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh